Jordi Onsu ngaku mengalah dan minta maaf sebut Sarwenda jadi saksi Ruben Onsu hati menangis Terluka Tor Ruben dari ekspresi yang sangat mencari klasifikasi Kelihatan banget bersedih aja pecewaan Rasa amarah Ruben juga ada di situ Dan kayaknya Tor Ruben terasa dia itu sebenernya kayak ga dihargai Dan apa yang dia buat selama ini buat Ponyo Kayak yang dia bilang bahkan gue tuh udah lupa mencintai sendiri Saking cintanya sama anak-anak sendiri Bisa rekam dia menjual Ponyo kemana-mana sampai dia berantem Dia berantem sama orang-orang yang bersih sama dia Karena dia membela Ponyo buat gini gini Tapi sama sekali ga dihargai Itu kekecewaannya lebih parah lagi dari kita yang biasa aja mencintai Ponyo Ternyata Sarwenda dan Ruben Onsu sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu Hah? Udah 2 bulan? Pantesan aja kemarin Sarwenda pasti lagi sakit gitu ya Di rumah sakit kagak keliatan tuh Ruben Onsu jenguk Malahan yang adik Jordi Onsu Tapi pas diwawancara sama temen-temen media nih Sarwenda ini ditemenin sama Jordi Onsu Berarti Sarwenda sama Jordi Onsu kagak ada masalah api-api ya Cuma Ruben Onsu aja sama Jordi Onsu gitu ya Kagak tegoran 1 tahun Ya katanya sih kalo Jordi Onsu kagak ada masalah sama Sarwenda Sama anak-anaknya juga tetep aja kalo mau nganter sekolah atau jemput gitu ya Atau jalan-jalan bareng tetep dijalanin sampe sekarang Nah soal pisah rumah udah 2 bulan Ternyata Sarwenda sekarang tinggal di rumah adiknya Wendy loh Tapi katanya sih bukan karena masalah rumah tangga Pisah rumah itu gara-gara Ruben Onsu lagi sibuk sama kerjaannya Masa sih? Tapi kata Sarwenda yang lebih baik tinggal di rumah sodara daripada tinggal di rumah temen malah jadi bahan omongan Ada bocoran lagi nih dari humas pengadilan negeri Jakarta Selatan Katanya Ruben Onsu ini adik yang melayangkan gugatan perdata Apakah itu dari Sarwenda? Ternyata udah dijawab sama kuasa hukumnya Ruben Onsu Katanya pengacaranya sih belum ada gugatan ape-ape, belum denger ape-ape Sejauh ini sih kagak ada komunikasi soal itu ya Yang adik soal ya kagak teguran setahun itu tuh sama adiknya Jordi Onsu Ya sebenernya Sarwenda juga uge bantah gitu ya Gagak gua gak gugat perdata laki gue ya mana-mana Ini masalah rumah tangga Ya Sarwenda ini jadi ngerasa serba salah gitu Aku tuh kan seorang ibu ya kian anak-anak aku Mereka kan sudah bisa baca-baca berita seperti ini Katanya begitu Ya kalo video niampe epiepe ke onyo, Thalia atau Thania Agak masalah Itu sudah diberikan haknya Sudah dilakukan semua hal kebaikan buat si anak Tapi anak ibu malah Apa namanya Melakukan hal-hal yang Menkemarakan nama baik orang tua Mungkin dia juga Tidak Tidak Apa ya Tidak menjaga Bilinya Kemudian dia juga Mau memberikan wajibannya Tidak Menunaikan wajibannya Itu mungkin Jadi dia anak ibu Lata Atau malah mungkin Ketika orang tua sudah sangat-sangat terjasa Apalagi anak ibu ini Semakin menunjukkan bahwa mereka Dalam keadaan Tidak baik-baik Saja nih guys Jadi guys baru-baru ini Ada momen dimana Sarwenda berserta Dengan anak-anaknya Dan juga Jordi Onsu Pergi berkunjung ke rumah sakit Untuk Menjenguk sang ibunda yang Sedang dirawat di rumah sakit nih guys Dan tentunya pada kesempatan itu Sarwenda sempat mengupload Foto kebersamaan mereka Tanpa kehadiran dari Ruben Onsu Dan hal ini membuat warganet Semakin penasaran Akan kondisi keluarga Atau rumah tangga Dari Sarwenda dan Ruben Onsu Pada kesempatan itu juga Sarwenda sempat diwawancarai Oleh awak media Dan tentunya ya Seperti biasa Sarwenda ngeles Dia pada saat ditanya Dimana Ruben Onsu Dia agak ingin menjawab Tapi Sarwenda hanya menjelaskan Bahwa Dia pergi bersama dengan anak-anaknya Dan juga Jordi Onsu Tanpa kehadiran dari Ruben Onsu tentunya Yang pasti kita berharap yang terbaik aja Untuk keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Semoga mereka baik-baik aja Dan semoga isu Retakan dari rumah tangga ini Hanya sekedar isu Karena mungkin Ditegaskan juga gitu ya Sarwenda ini Tidak pulang ke rumah Ruben Onsu Karena mungkin Rumah mereka sedang dalam renovasi Pembangunannya masih belum selesai Makanya untuk sementara waktu Sarwenda tinggal di rumah cicinya Dan memang Untuk mempermudah Sarwenda juga Untuk bolak-balik Ke rumah sakit di daerah Karawaji guys Dan mungkin Kita tunggu juga ya Komentar Atau respon dari Ruben Onsu Terkait Isu-isu yang beredar di masyarakat Tentang keretakan rumah tangga mereka Karena Walau bagaimanapun Kita semua pasti menunggu gitu ya Tabar atau Klarifikasi dari Ruben Onsu Terkait Berita-berita miring yang beredar Intinya Gue mendoakan Semoga Keluarga Ruben Onsu Dalam keadaan baik-baik aja Dan semua Berita-berita miring itu Hanyalah gosip belakang Setelah pertengkarannya Dengan Ruben Onsu terungkap Jordi Onsu Akhirnya mengucapkan maaf di depan publik Jordi Onsu juga menyebut Nama istri kakaknya Sarwenda Di sisi lain Ruben Onsu sempat menyinggung Permintaan maaf dari sang adik Ia mengaku Hatinya menangis Ruben Onsu dan Jordi Onsu Sudah setahun terakhir Tak saling bertegur sapa Jordi Onsu berkata Bahwa dirinya Selalu bersedia mengalah Dan memohon maaf Terlebih Istrinya Ruben Onsu Sarwenda pun mengetahui Hal tersebut Kalau sebagai adik Semua keluarga tahu Apalagi Kak Wenda Tahu persis Aku selalu mengalah Dan memohon maaf Kata Jordi Terima kasih Aku mohon maaf Jika ada kesalahan Apa salahnya Ya kalau berbuat salah Walaupun dianggap salah Sering terjadi Sambungnya Perang dingin keduanya Diketahui tak berpengaruh Terhadap hubungan dengan Anggota keluarga yang lain Tapi kalau ditanya kok sedih Terus Enggak teleponan lagi Tanya lagi Tapi Kak Jordi Tetap main sama keluarga yang lain Ucapnya Jordi Onsu menangjelaskan Bahwasannya Dirinya selalu mendiskusikan Dengan sang kakak dan keluarga Bila ada permasalahan Akan tetapi Kali ini belum menemukan Titik temu Setiap ada problem Pasti ngobrol berdua Setiap ada Berbeda pandangan Pasti ngobrol berdua Jelas Jordi Onsu Cuma belakangan ini Kayaknya memang Belum sempat bertemu kembali Sama yang lain juga Karena tidak berkomunikasi Bukan sama aku doang Tambahnya Setelah pertengkarannya Dengan Ruben Onsu terungkap Jordi Onsu akhirnya Mengucapkan maaf Di depan publik Jordi Onsu juga menyebut Nama istri kakaknya Sarwenda Di sisi lain Ruben Onsu Sempat menyinggung Permintaan maaf dari sang adik Ia mengaku Hatinya menangis Ruben Onsu dan Jordi Onsu Sudah setahun terakhir Tak saling bertegur sapa Jordi Onsu berkata Bahwa dirinya Selalu bersedia mengalah Dan memohon maaf Terlebih Istrinya Ruben Onsu Sarwenda pun mengetahui Hal tersebut Kalau sebagai adik Semua keluarga tahu Apalagi kak Wenda Tahu persis Aku selalu mengalah Dan memohon maaf Kata Jordi Dikutip dari YouTube Intensi Investigasi Aku mohon maaf Jika ada kesalahan Apa salahnya Ya kalau berbuat salah Walaupun dianggap salah Sering terjadi Sambungnya Perang dingin keduanya Diketahui tak berpengaruh Terhadap hubungan dengan Anggota keluarga yang lain Tapi kalau ditanya Kok sedih terus Enggak teleponan lagi Tanya lagi Tapi kak Jordi Tetap main sama keluarga yang lain Ucapnya Jordi Onsu menang Jelaskan bahwasannya Dirinya selalu mendiskusikan Dengan sang kakak dan keluarga Bila ada permasalahan